ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali di channel ujiteknik ini melanjutkan video kemarin tentang masalah pompa porus steering yang bocor kali ini kita udah dapet pompa nya kita akan ganti pompa nanti kita lihat hasilnya bagaimana setelah kita ganti mudahan terhadap berhasil ya mudah langsung baik untuk steering nya nah ini yang kita buka ini aki serta pipa intercooler ya pipa intercooler yang karet elbow nya kita buka jadi biar tidak menghalang nanti kita buka panel melalui tensioner 14 ini nanti kita buka bau dua biji disini ada 14 dan dibawahnya ada juga satu sama pipa ini sama pipa ini oke kita lanjut langsung action ini pompa sudah terlepas belt sudah terlepas sorry tadi bukan sebelah sini tapi di sebelah sana ya untuk pelepasan belt tadi bawah pulley yang kedua ini kita tekan ke arah ke kanan belt nya akan lepas dan ini dudukan pompa nya hanya dua baut satu baut panjang 14 dan satu baut pendek untuk pipa di atas itu kunci 24 sama yang bawah cuma menggunakan lentang seperti ini ini pompa yang baru asli ya Hai hari Hai Revo Innova Ribbon nah ini untuk pompa yang seperti ini aja harganya kemarin kita dapat yang ke 7 juta setengah nah untuk sil yang bocor kan di bagian depan sini ya asbul ini cuman kita enggak tahu ya dia untuk kitnya ini kita nyari enggak dapet gitu untuk kit apa namanya as dan silnya yang dipompa ini kalau dapat bisa kita ganti sil sama asnya aja ya tapi kalau kita carikan enggak dapat kemarinnya jadi mau nggak mau kita harus ganti baru gitu loh dan ini harganya mahal Oke kita langsung lakukan pemasangan aja ini tuh kompanya yang lama-lama yang muncul foto sekali oke teman-teman ya ini udah kepasang lagi untuk kompanya dan baru ya kelihatan bersih sendiri kita nggak bersihkan bagian yang lain karena mobilnya agak buru-buru juga dan untuk film bel kemarin belum dapat jadi dicuci aja untuk kondisi yang masih agak lumayan ini muncul coba diputar setirnya putar ya mentok balikin lagi beratkah ringan kan Oke ada ringan di dalam yang muter-muter akhirnya tidak ada kebocoran apapun berarti untuk minyak aman nanti akan ditutup emang terbang-terbang ya muntah-muntah dia karena tadi pengisiannya masih lumayan berlebih juga dan apa biasa masih ada angin yang terjebak nanti anginnya itu bakal keluar sendiri biasanya nanti lama-lama minyak itu akan berkurang-kurang-kurang begitu saat kita lakukan manuver-manuver full kayak gini dia nanti akan otomatis membuang angin aja karena tadi sebelum pemasangan ini pompa sudah saya isi oli ya kompanya saya isi oli dari atas juga jadi menjaga kekeringan jangan sampai pompanya sempat kering gitu ya kalau pompanya sempat kering nanti bisa haus Oke ini sudah kelar permasalahannya tidak ada kebocoran di bagian nas aman di bagian yang lain aman karena pompanya masih bersih juga kelihatan kalau ada kebocoran kompanya juga enggak bunyi biasanya kalau pompa yang satunya kemarin tuh ya yang lama di saat kita putar full steeringnya dia bunyi ya dia bunyi karena yaitu tadi dia sudah sempat kekeringan jadi untuk bagian komponen di dalam itu sudah ada yang haus makanya dia sudah berbunyi kompanya kalau ini yang baru ini masih joss banget ya enggak ada suaranya meskipun belok setir full full ya enggak ada suaranya Oke joss pekerjaan kita berhasil hari ini bos terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya semangat terus bos tak dukung terus hijai teknik channel Assalamualaikum